Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini saya menyampaikan informasi terkait ketegangan di laut Natuna Utara ya baik saya bacakan dulu sedikit beritanya ya saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul Indonesia galang koalisi lima negara ASEAN untuk sikapi arogansi Cina di laut Cina Selatan badan keamanan laut atau bakamlah Indonesia menyuruhkan koalisi negara-negara Asia Tenggara menyikapi ancaman yang ada di laut Cina Selatan Kepala bakamlah Laksamada Madya Aangkurnia menyatakan telah mengundang rekan-rekannya dari Brunei Darussalam Malaysia Filipina Singapura dan Vietnam untuk bertemu pada peperwari 2022 pertemuan itu akan membahas kemungkinan respon gabungan atas sikap arogansi Cina terkait Sengketa laut Cina Selatan dikutip dari Benar News Selasa 28 Desember 2021 Laksamana Aangkurnia yang menyatakan pertemuan itu dilakukan untuk saling berbagi pengalaman dan menumbuhkan persadaraan di antara negara-negara peserta empat dari lima negara tersebut kecuali Singapura diketahui mengalami perselisian maritim dan teritorial dengan Cina. Pertumbuhan kekuatan angkatan laut dan maritim keempat negara itu dilaporkan mengalami kesulitan di laut Cina Selatan Sementara Singapura tercatat tak memiliki kepentingan teritorial langsung di laut Cina Selatan Namun Singapura pun punya kepentingan yang sama kuatnya terkait pelestarian jalur laut internasional yang bebas dan terbuka Menurut Aang, melangsir di diplomat pada Rabu 29 Desember 2021 penting bagi Asia Tenggara yang berkepentingan di laut Cina Selatan untuk menghadirkan pendekatan terkoordinasi terkait masalah di wilayah perairan yang diklaim Cina itu Namun Laksamana Madia Aang tak menyebut Cina secara gamblang Hal ini dipandang oleh pemerintahan di Asia Tenggara sebagai kebiasaan baik yang disebabkan oleh kekhawatiran akan mengganggu hubungan ekonomi dengan Beijing Penting juga mendiskusikan Bagaimana merespos di lapangan saat kita menghadapi gangguan yang sama Imbu Laksamana Madia Aang Selama satu dekade terakhir para pihak yang berkepentingan di laut Cina Selatan khususnya Filipina dan Vietnam telah mengalami ketegangan yang kian meningkat dengan Cina Beijing dilaporkan mengklaim kedaulatannya atas wilayah yang disengketakan di laut Cina Selatan dan membangun pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratli Aksi arogansi Cina ini juga makin menyasar Indonesia yang sejak lama menyatakan bukan merupakan penuntut hukum di laut Cina Selatan Selama lima tahun terakhir Cina telah mengirim kapal penangkap ikan besar yang kerap disertai oleh kapal penjaga pantai dan maritim ke zona ekonomi eksklusif SEA Indonesia di dekat Kepulauan Natuna Kepulauan Riau Wilayah itu diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayah maritim sembilan garis putus-putus Cina yang luas Pada Desember 2019 dan Januari 2020 misalnya hampir 60 kapal Cina melintasi ZEE Indonesia Ketegangan itu memincak saat Beijing meminta Jakarta menghentikan pengoboran minyak dan gas di area itu Permintaan itu sendiri ditanggapi pemerintah Indonesia dengan penolakan singkat Proyek pengoboran itu sendiri berhasil diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan pada pekan lalu Meski sulit untuk mengetahui secara pasti hasil konkret dari pertemuan pada peperuari mendatang pertemuan itu merupakan langkah baik menuju terciptanya koalisi dan koordinasi antara negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi ancaman di Laut Cina Selatan Nah demikian saudaraku informasi Ya selama ini Kita taunya Cina tidak pernah mengganggu Kedaulatan Wilayah kita Dia tidak biasa-biasa Namun ternyata ini Puncaknya adalah di saat negara Cina Meminta Indonesia Untuk menghentikan pengoboran minyak dan gas Di wilayah Z88 teritorial kita Nah Tentunya ini Sangat membahayakan Karena minyak dan gas di laut yang disingkitakan itu sangat besar nilainya Sampai sekarang pemerintah kita masih adem ayom Namun apapun itu wahai sahabat kurekat Indonesia Kita harus selalu siap Kapanpun Untuk menghadapi itu semua Di antara yang perlu kita siapkan saat ini kawan Tetap bangun silaturahmi sesama rakyat Indonesia Mulailah membangun basis-basis ekonomi Membentuk komunitas-komunitas berkelompok membangun ekonomi Karena tidak menutup kemungkinan Jika terjadi peran di Laut Cina Selatan Ada sekelompok orang di negeri ini yang mendukung Negara Cina Itu yang perlu kita waspadai Maka yang merasa mencintai tanah air ini Ayo kawan Yang bisa kita lakukan saat ini Perkuat ekonomi Hindari hidup boros Hindari hidup boros Karena jika ini terjadi Pasti ekonomi akan runtuh Mulailah menabung Yang paling bertahan ditabung sekarang ini adalah Omas fisik Omas fisik kawan Karena apa Omas pikini berlaku secara internasional nilainya Sedangkan menabung uang Juga boleh untuk kebutuhan jangka Pendek dan jangka menengah Karena kalau terjadi perang kawan Bisa jadi Mata uang kita jatuh Nilainya Tapi Omas Dia akan tetap kuat Siapkan dari sekarang kawan Dan Terlebih lagi Sesama rakyat Indonesia harus saling percaya Jangan saling mencurigai Dan hindari perpecahan-perpecahan yang ada Tolonglah kawan Tolonglah saudara kuraya Indonesia Buanglah jauh-jauh sebuah kata Yang membuat kita terkotak-kotak Jangan lagi ada istilah julukan Kadrun Cebong Kampret Buang jauh-jauh itu kawan Karena istilah itu Membuat kita terkotak-kotak Jadi siapapun yang masih sering Membuat istilah Memberikan julukan Kepada orang yang tidak disenangi Dengan istilah kadrun Ataupun cebong Berintilah kawan Mari Negara kita dalam kondisi yang kurang mantap Kondisi ekonomi kita Tidak kuat Sedangkan negara asing terus Mengintai kita kawan Ini saja Tolong bagikan videonya Salam hormat buat sebuahnya Dan sehat selalu jeneral Laksamana Madi Ateni Aang Kurnia Semoga beliau dalam kodang sehat Dan bisa Untuk melaksanakan kegiatan Di bulan Februari nantinya Merdeka NKRI harga mati Dan jaga persatuan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!